Kau percaya Chandragupta sudah tiada, iya kan? Kau lihat gagak-gagak yang lapar itu? Kau, kitab kita mengatakan bahwa gagak memiliki jiwa dari orang-orang yang tiada. Karena itulah kita mempersembahkan makanan kepada gagak. Hari ini, aku akan memberikan makanan ini untuk anakku Chandragupta. Jika dia sudah tiada, maka gagak pasti memakan. Lihat, kau lihat itu? Gagak sama sekali tidak memakannya. Itu artinya, puteraku masih hidup. Saat ini aku berjanji, aku akan datang kemari setiap hari. Aku akan memberikan makanan untuk Chandragupta setiap hari. Saat gagak, sampai memakannya, baru aku akan percaya. Bahwa putera kesayanganku Chandragupta benar-benar sudah tiada. Ratu, aku tidak akan mencoba memupuskan semua harapanmu ini. Ini bukanlah tentang harapanku. Aku mengatakan ini karena Chandra belum memenuhi tujuan dari kehidupannya. Jadi, dia tidak bisa tiada Stulbadra tanpa dia memenuhi tujuan dari hidupnya. Kehidupan Chandra sama seperti pohon ini. Kau tahu kenapa pohon ini disebut sebagai fatfriksa? Ini melambangkan kehidupan tanpa akhir. Akarnya akan bangkit dari tanah dan seiring dengan waktu, dia akan membentuk pohon yang kuat. Kehidupan Chandra dan juga takdir Chandra sama seperti pohon beringin ini. Dia harus tumbuh dan membantu India untuk bisa mencapai kebebasannya. Dia harus bisa membuat India ini bersatu. Dia harus bisa melindungi semua orang. Chandragupta akan kembali untuk memenuhi takdirnya. Untuk ibunya, gurunya dan juga negaranya. Dia pasti akan kembali. Dan saat dia kembali, dia akan mengubah. Ibu pertiwinya ini menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada apa Chandragupta? Ini seperti biji pohon beringin. Akan terjadi perubahan. Di tanah tandus ini, apa yang bisa kita lakukan dengan biji itu? Chandragupta Tidak ada kisah yang lebih baik. Daripada kisah yang berdasarkan sumber kehidupan. Kita semua tahu banyak bentuk kehidupan dimulai dengan benih yang kecil. Perjalanan benih kecil berubah menjadi pohon besar. Adalah perjalanan harapan, duka, usaha, keberhasilan, dan kegagalan. Walau di situasi yang paling sulit, hidup menemukan jalan karena kekuatan kehidupan lebih besar dari kehancuran. Dalam perjuangan antara hidup dan mati, hidup selalu menang karena tekat untuk hidup. Hal yang sama pun akan terjadi di lubang ini. Karena biji beringin kecil ini, bunga harapan dan aspirasi kita akan segera mekar. Aku lupa mengatakan satu hal. Aku akan membangun kembali istana angin. Jadi aku ingin memberikan hadiah batu bata pertama untuk membangun kembali istana angin. Maaf yang mulia, tapi sebaiknya kau istirahat. Kau sudah berolahraga terlalu lama. Amatnya. Saat jiwaku, hatiku, dan setiap nafasku menderita karena aku sudah kehilangan adikku. Tidak ada gunanya memberikan tubuh ini waktu istirahat. Saat adikku memutuskan untuk memanggilku raja dan bukan kakak, aku merasa sekarang bahwa Chandragupta sedang mentertawakan diriku dan juga mengejekku. Dia membuat kemenanganku tidak berarti. Meski aku menang, aku tetap merasa kalah. Setiap hari aku selalu bertanya, bagaimana caranya aku bisa memperbaiki kembali hubunganku dengan Durdara? Bagaimana aku bisa membuat adikku menyayangiku lagi, kakak? Putri Durdara telah tiba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Amatya Raksas, aku ingin kau memilih seniman terbaik di Magadha Dan membuat bendera yang sama Karena yang ini sudah terbakar Tapi ingatlah Bendera yang baru harus sama persis Jangan sampai ada yang salah Burdara Ada apa Raja? Oh Sepertinya Raja tidak menyukai bendera ini Tapi aku sangat suka bendera api plifan Kau tahu kenapa? Karena Chandragupta mendapatkan ini Lewat keberaniannya Kerja kerasnya dan perbuatannya Berbeda sekali dengan bendera Magadha yang dikibarkan di istana Bendera itu Dinodai oleh darah ayahku Aku tidak melihat kerja kerasmu atau kemampuanmu pada bendera itu Bendera dan warga Magadha sama sekali tidak menghormatimu Tunggu Jika itu yang kau pikirkan Maka ikutlah denganmu Ini Kau lihat peta ini adikku Ada 15 kerajaan di sekitar kerajaan Magadha ini Dan sekarang aku Kakakmu Raja Magadha dan Ananda berjanji kepadamu Bahwa hanya dengan kemampuanku sendirilah Dan tanpa bantuan sekutu manapun Aku akan menguasai semua Kerajaan lainnya itu Dan aku akan membuktikan Bahwa apa yang aku dapatkan selama ini Adalah karena kemampuan Menjadi raja yang terhebat di negeri ini Bukanlah ambisiku Tetapi takdirku Meskipun setelah kematian ayah Atau masih di hadapan ayah kita Takdirku akan membawaku Kesinggah sana Kerajaan Magadha Demi dirimu Hanya demi dirimu Saat aku akan menguasai semua Kerajaan itu Kebencihanmu akan berubah menjadi kebanggaan Dan mungkin setelah itu Kau akan berhenti Memanggilku raja Dan kembali Memanggilku kakak Pohonnya mulai tumbuh Mulai tumbuh Kau akan berhenti Biji harapan masa depan kita kini telah tumbuh. Sebentar lagi kita akan bertemu, Bu. Chandra! Ada apa, Ratu? Aku merasa Chandra memanggilku barusan. Tolong aku. Siapa itu? Berikan kambing itu atau aku akan melukaimu. Tolong ampuni pria miskin seperti diriku, nak. Kambing ini satu-satunya sumber nafkahku. Sepertinya kau berasal dari keluarga baik-baik. Jika orang tumbuh mengetahui kau melakukan ini, mereka pasti akan sangat kecewa, nak. Kau lihat ini. Ayahku yang memberikannya. Dia mengajariku. Aku hanya sendiri di dunia ini. Aku hanya harus peduli tentang diriku sendiri. Ayo cepat, berikan kambing itu. Kalau tidak. Lepaskan dia. Kau menghentikan aku? Kau lihat ini. Kau sudah tidak waras ya? Aku bilang lepaskan dia. Lepaskan dia. Lain kali, berpikir dua kali sebelum kau menindas orang tidak berdaya. Kau mengerti? Ayo, bangun. Pergi sana. Bu, aku ucapkan terima kasih banyak. Apa yang kau pikirkan, Ratu Murah? Itulah yang akan dilakukan Chandragupta jika dia melihat ini. Maksud Ratu? Yang baru saja kita lihat adalah sebuah kenyataan yang pahit, Stul. Aku yakin ada begitu banyak anak seperti dia yang tidak memiliki tujuan seperti masa depan negeri ini. Saat Chandragupta kembali lagi untuk memimpin negeri ini, warga seperti apa yang akan dia pimpin? Seperti dia? Serakah dan tanpa tujuan? Yang tidak memiliki kemanusiaan ataupun harapan? Tidak, Stul. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memberikan arah kepada anak-anak di negeri ini. Dan selain itu, kita harus mempertahankan api revolusi. Kita harus bisa menemukan pemuda yang ingin berjuang untuk membebaskan negeri kita agar saat Chandragupta kembali, dia sudah memiliki pasukannya sendiri. Ratu, apa kau tahu jika kau melakukan itu? Berbahaya sekali. Kita ada di tanah musuh. Prajurit Selesi dan Ambiraj masih mencari kita seperti singa yang kelaparan. Jika kita melakukan ini, itu tidak mungkin, Ratu. Berikan persembahan! Berikan persembahan! Berikan persembahan! Berikan persembahan! Aku telah menemukan cara untuk mempertahankan api revolusi tanpa musuh kita menyadarinya, Stul. Berikan persembahan! Berikan persembahan! Acarya, aku ingin melakukan sesuatu untuk masa depan kerajaan ini. Tapi untuk itu, aku membutuhkan bantuanmu. Apakah kau akan membantuku? Tentu saja. Kenapa tidak? Sebelumnya, semua orang ini dipengaruhi keyakinan palsu dan negatif kalau mereka tidak akan bisa bebas dari lubang ini. Itu sebabnya, mereka terus berada di lubang ini. Tapi untuk pertama kalinya, mereka semua bersatu. Itu sebabnya, hal yang tidak pernah terjadi selama ini, sekarang akan terjadi di sini. Perjalanan benih ini akan memberikan mereka harapan baru. Memberikan mereka alasan untuk bersatu dan berjuang. bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tapi juga masa depan yang cerah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Danananda mulai menghancurkan desa Kota dan kerajaan Satu persatu Hari berubah menjadi pekan Pekan berubah menjadi bulan Dan bulan berubah menjadi tahun Satu persatu Danananda berhasil menaklukkan Dan 15 kerajaan lainnya Sekarang 5 tahun kemudian Tujuannya adalah Menaklukkan kerajaan ke-16 Dan yang terakhir Yaitu Taksasila Yang akan membuatnya menjadi raja terbaik Dan terkuat dalam sejarah India Selama 5 tahun Segalanya berubah Satu-satunya hal yang tidak berubah Adalah keyakinan seorang ibu Dalam danura sana Hal paling penting adalah Mengendalikan napasmu Contohnya seperti busur Ini Ya Ampun Tolong jangan memungut pajak dari kami Ampun Jika kau tidak membayar pajak Kami akan menghabisimu Sekarang kita akan melakukan pranayama Dalam pranayama Dengan aliran napasmu Tutuplah matamu Kemudian Hitung sampai 200 Ingat baik-baik Jangan biarkan aliran napasmu sampai terganggu Dan jangan buka mata sampai 200 Ayo mulai Satu Satu Dua Dua Tiga Raja Selesi Dan Raja Taksasila Ambiraj Memberikan perintah Agar kalian membayar pajak 70% Jika tidak Kalian akan tiada Tidak Jika tidak 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 Lepaskan kuda-kuda itu, hentikan kuda-kuda itu Lepaskan kuda-kuda itu, cepat lindungi gerobaknya Uang pajak ada di gerobak itu Satu kantung uang menghilang Seratus delapan puluh, seratus delapan puluh satu Seratus sembilan puluh delapan, seratus sembilan puluh sembilan Dua ratus Satyart, kau tertidur di saat Pranayama Maafkan aku Kesana Dia pergi ke arah sini, cari dia Kenapa kalian ada di sini? Kuil dan sekolah adalah tempat suci Jadi aku minta jangan menghina tempat ini Maaf guru, kami melihat pencuri datang kemari tadi Murid-murid di sini adalah masa depan bagi India Mereka bukan pencuri Iya, tapi... Kita membuang-buang waktu di sini Pencuri tidak akan pergi ke tempat terbuka Ayo kembali Sekarang kita akan melakukan aswasana Itu adalah sinyal terjadinya serangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa alasan membawa seekor kuda kehadapanku, Ambirans? Raja Selesi, ini bukan seekor kuda Tapi ini sebuah pesan Menyerah atau Hancur Siapa yang mengirim pesan itu? Dia yang telah menaklukkan 15 kerajaan lain Sekarang dia dan seluruh pasukannya telah berangkat Untuk menaklukkan kerajaan ke-16 yang terakhir, Taksasila Dia adalah Raja Magada Danananda! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Raja dan ananda! Raja dan Ananda! Apakah Celestia akan bertarung? Atau dia menyerah hanya satu hal yang pasti. Bahwa Taksa Sila akan menjadi milik kita. Amatnya, nanti setelah kita menaklukkan Taksa Sila, hancurkan gunung ini dan tanam kebun yang indah di tempat ini. Setelah itu, aku akan mempersembahkannya kepada adikku, Durdal. Aku akan katakan padanya bahwa aku telah memenuhi janjiku kepadanya dan juga membuktikan bahwa aku bukan hanya Raja dari Magadha tapi Raja 16 kerajaan lainnya. Sesuai perintahmu, Raja. Aku yakin sekali kami pasti akan aman dalam perlindunganmu. Aku yakin itu. Seluruh pasukan Taksa Sila sedang menunggu perintah darimu yang mulia. Tapi menurutku sebaiknya kita tidak bertarung melawan dana nanda, tapi membuat kesepakatan. Kekuatan pasukannya dan keyakinannya sudah tumbuh pesat dalam lima tahun. Dia tidak pernah kalah. Tunduk kepada musuh. Itu adalah caramu. Menghancurkan musuh. Itu adalah caraku. Yang Mulia Raja. Kau jangan lupa, Ambiraj. Jika pasukan dan nanda semakin kuat, maka aku juga selalu akan meraih kemenangan dalam pertempuran. Dan pasukanku sudah berangkat dari Makedonia untuk menemuiku di sini. Jadi Yang Mulia Raja sudah menduga dan nanda akan menyerang kita. Iya. Aku tahu dan nanda tidak akan tinggal diam sampai dia bisa merebut 16 kerajaan lain. Dan aku sudah siap untuk semua serangannya itu. Kau benar sekali Yang Mulia Raja. Kompromi itu hanya untuk para pecunda dan pemberani seperti kita memang harus bertarung. Raja Selesi, aku yakin pemberani sepertimu memang dilahirkan untuk menaklukkan dunia. Dan kita pasti akan menjawab serangan dana nanda. Aku dan pasukanmu siap melayanimu Yang Mulia Raja. bukan pasukanmu saja, Ambirats. Aku butuh setiap orang yang ada di negeri ini. Dari anak kecil sampai kakek tua. Semua orang aku butuhkan. Dan aku ingin mereka semua mengangkat senjata untuk berperang bersamaku. Dan aku sudah membuat persiapannya. Tombak! Ini! Ambil! Ayo ambil! Pergi! Ayo! Ambil ini! Pegang yang benar! Apa yang kau tunggu lagi? Cepat pergi! Pergi! Angkat senjata kalian dan pergilah ke medan tempur untuk berperang! Sekaranglah waktunya. Bagi warga Taksasila melihat Yang Mulia Maharaja Danananda tunduk kepada kita. Tidak ada seorang pun yang akan mengasihani kalian! Angkat senjata ini! Dan jadilah bagian dari tujuan Yang Mulia ini! Ayo! Ayo! Ayo semuanya! Kau juga! Ayo cepat! Hei kakek! Kau tidak dengar ya? Ayo bekerja! Dengarkan aku. Di usiamu ini seharusnya kau berdoa bukan mengangkat senjata. Pulang dan sembunyilah. Sampai perang ini berakhir nanti kau jangan pernah keluar dari rumahmu. Kau mengerti Pak Tua? Terima kasih, terima kasih. Ayo. Terima kasih. Bergerak! Ayo bergerak semuanya! Ratu! Kita akan kembali menghadapi musuh-musuh kita. Setelah menaklukkan 15 kerajaan dan Ananda, pasti sekarang akan mendekati Taksasila. Kau tahu, Ratu? Dalam lima tahun terakhir ini, dia menjadi sangat kuat. Saat ada badai perubahan, Chandraku pasti akan datang. Jika dan Ananda akan datang, maka Chandraku juga akan datang. Takdir telah memberikan keajaibannya Stolbadra. Selama lima tahun terakhir, segalanya berubah, Ratu. Kecuali keyakinan Ratu. Aku juga ingin keyakinanmu itu bisa menang. Aku juga ingin Chandraku bisa kembali lagi. Aku ingin yang aku lihat lima tahun yang lalu itu tidak menang. Itu pasti akan terjadi. Aku yakin yang kau lihat itu pasti akan terbukti salah. 12 tahun. Aku menunggu Chandra 12 tahun di Istana Danananda. Dan akhirnya putraku datang. Sekarang dia juga akan kembali lagi demi diriku. Aku yakin dia akan melewati semua rintangan dan kembali lagi. Waktunya telah tiba. Ayo maju Chandragupta. Gatuh! Gatuh!! Gatuh!! Tenang, Chandragupta! Serangan yang kau buat saat tetap tenang, itulah serangan yang paling berbahaya. Kendalikanlah pernafasanmu. Hari ini kau pasti akan memenuhi tugasmu. Jangan terburu-buru, Chandragupta! Jangan menjadi seperti batu, jadilah seperti air. Yang membuat suara di aliran sungai, tapi hening saat bergabung dengan laut. Jadilah bagian pohon yang akarnya kau bijak. Jika kau menjadi bagian pohon itu, maka pohon itu tidak akan menjatuhkanmu, Chandragupta! Kau harus bisa fokus, Chandragupta. Bergeraklah menuju tujuanmu. Terima kasih telah menonton! Berhenti! Chandragupta! Apa kau sudah siap? Lepaskan! Chandragupta! Kami tidak bisa melemparmu lebih tinggi dari ini. Kau harus bisa memanjatnya sendiri, Chandragupta. Dan mungkin kau tidak akan bisa pergi setinggi itu lagi. Jadi, kau tidak bisa turun lagi, Chandragupta. Ayo, kau harus terus memanjat, Chandragupta. Kau harus keluar dari sini. Ambil kekuatan dari kelahiranmu, tujuanmu, dan juga niatmu. Pikirkan tentang ibu, Chandragupta. Dia begitu menderita, tapi dia tetap menyelamatkan dirimu apapun yang terjadi. Danananda, Ambiraj dan Seleksi, kau harus membalaskan dendam kepada mereka. Pikirkan semua orang yang tidak berdosa, yang telah disiksa oleh para penguasa jahat itu selama ini, Chandragupta. Chandragupta! Satu usaha terakhir! 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 selamat menikmati selamat menikmati hei apa yang kau lakukan kau menyiramku untuk mengalihkan perhatianku atau karena kau akan kalah memang kapan aku menyirammu hei ada yang menyiramku juga hei siapa kau apa yang kau lakukan disini hei teman apa kau tidak bisa lihat aku sedang mandi aku hanya bisa melihat air yang sebersih dan sedingin ini di dalam mimpiku wah biarkan aku menikmati kenyataan ini sementara kalian teruskan saja bermain ya ayo sana silahkan hei kau datang dari mana wah kau lihat lubang itu dari sana hahaha kau ini habis minum ya kami sudah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun lamanya tidak ada yang bisa keluar dari lubang itu katakan kau ini siapa hei aku mengatakan yang sebenarnya kau tahu ada apa disana ada keajaiban di lubang itu kalian tidak percaya lihat ini seperti aku akan ada banyak orang keluar dari lubang itu satu dua tiga kalian lihat kan keajaiban itu kau melihatnya sendiri kan karena itu biarkan aku menikmati air segar ini ya kan kalian bisa pergi aneh sekali mereka tidak mengerti aku mengatakan ini demi kebahikan mereka sendiri pergilah jangan katakan kalau aku tidak pernah memperingatkan kalian jangan lupa Jangan sampai ada yang melarikan diri! Potong talinya! Jangan sampai jumpa! 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 Ibu... Jangan sampai jumpa! 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 Jangan... 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 Jangan sampai jumpa! Jangan... 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 J... Jangan... 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 J... Jangan... 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 Jangan...